Intro Gua Cebox TV dan Kang Tawa Pokoknya semangat ya Bye bye Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Doni Cebox bersama dengan Pak Karyono Yang dimana Pak Leroni ini adalah Sebagai pelukis Yang memang Sudah cukup kita kenal Dan kita akan bertanya Tentang karyanya Ya selamat siang Pak Karyono Selamat siang Terima kasih Pak Karyono sudah memberikan waktu kepada saya Dan untuk teman-teman di rumah Dan Sudah mau berbagi Kesempatan untuk kita sharing-sharing Pak Karyono Oke tema kali ini adalah Bekarya Pak Artinya Karya itu Banyak sekali Pak ya Ada karya musik Ada karya Apapun Nah kebetulan Bapak Seorang pelukis Yang disini kita akan Ada Ada Tiga pertanyaan Yang pertama Dari mana Apa namanya Jenis lukisan apa yang Bapak karyakan Terus juga Atau jendrenya apa Dan juga Masuk ke kalangan mana Lukisan ini Dan Lukisan ini Dapat idenya dari mana Nah pertanyaan pertama Pak Karyono Bapak tadi Apa Pertanyaan pertama adalah Genre apa yang Bapak Mainkan dalam Karya lukis Bapak Karyono Oh ya Ya sebenarnya dikatakan Genre ya Ini bukan karena ini Masih Digolongkan dengan seni Lukis Cet air ya Tapi bertemakan tentang Botanik Jadi Boleh dikatakan ini Illustratical botanik Illustrati botanik Jadi Memang ini Bertujuan untuk Mengangkat tema-tema Tentang Jenis-jenis Tumbuhan Spesies-spesies Tumbuhan Yang Memang Akhir-akhir ini Di tempat Alamnya itu Sudah mulai Semakin susah Dicari keberadaannya Yang pertama Karena memang Di tempatnya ini Ada deforesasi hutan Atau Perburuan liar Terus yang ketiga ini Biasanya karena faktor lingkungan Cuaca ekstrim Bencana Musibah Nah ini Tumbuhan-tumbuhan ini Beberapa tahun ini Semakin menyusut keberadaannya Jadi kalau Tidak didokumentasikan Bisa jadi Anak cucu kita Hanya tinggal melihat Gambarnya saja Atau mengenal namanya Tanpa lihat Barang yang asli ini Akhirnya Kebunahan-kebunahan ini Ya memang Harus Kita Minimalisir Dengan Kecintaan kita Kepada tumbuh-tumbuhan Makanya Ini lah Hizmi Botanik Ini lahir ya Untuk mendokumentasikan Keanekaragaman Hayati Terutama di Indonesia Ya Agar Menumbuhkan Kecintaan Kepada tumbuhan Terutama Kaitannya dengan Lingkungan hidup Itu aja Yang kedua Apa itu Yang kedua Ide Apa Ide dari mana Bapak mengambil Hal ini Ide-ide saya Pertama dari Tumbuhan-tumbuhan Yang memang Indonesia itu Kanekaragaman Hayatinya itu Terbesar Kedua Setelah Berhasil Dan Artinya ini Kekayaan Kanekaragaman Dari Tumbuh-tumbuhannya Aja Juga Banyak Sekali Jenis-jenisnya Dan ini Kebanyakan Juga Endemik Endemik itu Hanya ada di Wilayah Indonesia Dan Kepulan-kepulan Yang ada Dalamnya Jadi Keunikan Taksonominya Karakteristiknya Keunikan Fungsi Memiliki Fungsi Ekonomis Dan ekologis Satunya Ekonomis ini Memang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Sebagai Konsumsif Atau Sebagai Bahan-bahan Obat Herbal Atau Obat-obatan Atau Sebagai Bumbu-bumbu Obat-bumpah Itu kan Dan Secara ekologi Ini Tumbuhan-tumbuhan Yang memang Mempunyai Kekuatan Untuk menahan Porosi tanah Apa? Erosi tanah Ya Buketan itu Jadi yang Mempunyai Fungsi Secara Ekonomis Dan ekologis Nah itu Yang Menjadikan Saya Tertarik Untuk Mengangkat Menjadi tema Dalam lupisan Yang ketiga Pertanyaan Untuk Kalangan Apa saja Pak Pukas Bapak Ini Pertama Perkenalkan Iya Lukisan Ilustrasi Botanik Ini Biasanya Ini Ditujukan Untuk Konservasi Keperluan Konservasi Pendataan Atau Yang Kebanyakan Pencinta Pencinta Tumbuhan Pencinta Atau Para Para Kolektor Kolektor Tumbuhan Pencinta Tumbuhan Jadi Sarannya Itu Itu Aja Saya Kira Nanti Kita Akan Melihat Contoh Lukisan Bapak Yang Dimana Untuk Kita Bisa Perkenalkan Di Tayangan Ini Nah Jadi Kesimpulannya Adalah Teman Teman Jadi Pak Rioni Ini Ingin Membackup Apa Namanya Agar Anak Cucu Kita Tau Jenis Tumbuhan Apa Yang Sudah Punah Bunga Trata Masih Cukup Bunga Apa Jenis Tumbuhan Apa Yang Memang Untuk Sekarang Ini Yang Dikategorikan Punah Ya Hampir Punah Terutama Anggrek Anggrek Juga Sekarang Hampir Seberapa Yang Memang Keberadaannya Di alam Sudah Sudah Kecuali Bisa Ditemuan Di Para Pencinta Anggrek Di Bleder Bleder Di Tempat Tempat Turseri Dan Itu Pun Tergolong Tidak Semua Memiliki Karena Habitat Aslinya Sudah Sulit Dijumpai Makanya Makanya Bapak Dituliskan Di Dalam Kanvas Ya Terutama Seperti Anggrek Yang Memang Wilayah Persebarannya Sangat Terbatas Oke Oke Teman-teman Nanti kita akan Lihat Jenis Lukisannya Tapi tetap Di Cbox TV Bersama Saya Donny Cbox Dan Pak Karyono Ya Pemirsa Cbox TV Dimanapun Anda Berada Sekarang Saya Ada Di Ruangan Pak Karyono Nah Disini Ada Di Belakang Saya Beberapa Lukisan Yang Memang Nanti Saya Minta Dijelaskan Secara Singkat Dan Jelas Untuk Mempersingkat Waktu Kita Dari Setiap Lukisannya Nah Sekarang Saya Bersama Pak Karyono Ya Ini Dia Melukis Nanti Pak Karyono Yang Menjelaskan Oke Check it out Karyono Langsung Saja Kalau Untuk Proses Awal Itu Apa Yang Harus Diperhatikan Pak Dalam Melukis Untuk Proses Awal Biasanya Saya Membuat Sketsa Sketsa Dulu Bikin Skets Seperti Ini Bikin Skets Nah Ini Adalah Temanya Tentang Rempah Tentang Rempah Indonesia Yang Tentu Saja Sangat Akrab Bagi Yang Biasa Kuliner Ini Ini Macem Ada Pala Ada Kelapa Kayu Manis Ada Konjeng Bawang Merah Bawang Putih Lengkap Semua Dan Konsep Ini Saya Angkat Untuk Mengenang Kembali Tentang Kejayaan Rempah Di Masa Lalu Ya Di Sini Lalu Yang Kedua Adalah Untuk Mengenalkan Kepada Generasi Muda Tentang Kekaragaman Hayati Indonesia Jadi Selama Ini Kita Hanya Tahu Namanya Tapi Tidak Tahu Wujudnya Ada Buah Bicung Atau Buah Kelowok Seperti Ini Masih Mentahnya Seperti Ini Dan Palak Pun Yang Bentuk Bijinya Ini Yang Udah Kering Yang Dalam Bentuk Mentahnya Masih Dibelah Seperti Ini Dan Biasanya Kulitnya Dipakai Untuk Manisan Kulitnya Dan Ini Yang kulit Merahnya Biasanya Dibikin Tumis Atau Sayur Dan Yang Dimanfaatkan Adalah Pala Ini Bicinya Yang Udah Kering Dan Ini Masih Proses Lada Yang Belum Dikasih Warna Ini 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 Juga Sebenarnya Masih Perlu Detailing Lagi Ya Jadi Karya Ini Saya Anggap Menarik Karena Disini Kumpulan Dari Semua Tumbuh-tumbuhan Yang Sering Dipakai Digunakan Untuk Masak Ini Masih Proses Ini Bisa Dijual Oleh Apa Namanya Safe Safe Di ruangan Makan Atau Di dapur Ditaruh Disitu Pak Oke Oke Selanjutnya Untuk Lukisan Selanjutnya Mungkin Bisa Diperjelas Persingkat Karena Bapak Banyak Banget Saya Tertarik Banget Dengan Lukisan Lukisan Bapak Yang Ada Ini Lukisan Yang Di bawah Ini Adalah Palenopsis Belina Dari Genus Palenopsis Ini Dari Karimantan Ini Anggrek Disebut Ratunya Anggrek Dan Ini Banyak Sekali Digunakan Untuk Silangan Atau Indukan Dan Menghasilkan Anggrek Anggrek Yang Tidak Kalah Cantik Ini Anggrek Palenopsis Belina Terus Kita Ini Yang Di atas Jenis Jenis Ayam Hutan Hutan Yang Ada Di Indonesia Ayam Hutan Hijau Ini Lengkap Ada Jantan Ada Betinanya Dan Ada Anak Dan Dan Memang Saya Lukiskan Sesuai Habitat Aslinya Ini Jadi Kerumitan Kerumitan Ini Saya Fokuskan Di Jenis Bulu Ini Memang Berbeda Beda Jadi Antara Yang Betina Ini Betina Saya Anggap Lebih Rumit Karena Corak Burunya Itu Beda Beda Satu Satu Dan Untuk Yang Anak Ini Juga Berbeda Ini Cantik Sekali Pemirsa Kita Lihat Itu Warna Ini Bukan Sembarangan Untuk Pencampuran Warna Sesuai Dengan Aslinya Ini Seperti Ada Ruh M Ini Sedang Menatap Menatap Yang Memang Sangat Tajam Sekali Coba Kita Lihat Mandangannya Berisi Dan Ini Sebagai Karakter Wanitanya Pak Ya Betinanya Betinanya Sari Yang Atas Masih Ayam Hutan Merah Ini Masih Gampang Mudah Sering Dijumpai Di Batas Batas Hutan Dan Ini Biasanya Orang Masih Suka Menyilangkan Ayam Ayam Dengan Ayam Jago Selanjutnya Pak Lalu Yang Ini Kita Ke Anggrek Lagi Ini Anggrek Kolegin Martai Ini Kalau Kenapa Saya Enggak Menarik Ini Sebenarnya Ini Hasil Imajinasi Ya Kalau Karena Habitatnya Sendiri Tidak Diketahui Karena Jarang Dijumpai Di Tempat Aslinya Ini Hanya Hanya Saya Setting Saja Berdasarkan Kondisi Seperti Ini Hanya Kira-kira Saja Dilukiskan Seperti Ini Ini Kolegin Martai Lalu Mana Lagi Kesini Anggrek Lagi Ini Juga Masih Seri Anggrek Anggrek Kolegin Martai Juga Cuma Tanpa Background Sama Ini Anggrek Yang Langit Yang Ini Anggrek Juga Endemic Sulawesi Panda Jenai Ya Ini Juga Endemic Ya Endemic Sulawesi Ini Saya Buat Dengan Kertas Raw Paper Artinya Kertas Yang Kasar Dan Saya Hanya Untuk Membuat Tekstur Tekstur Kayunya Itu Lebih Hidup Mungkin Dengan Luskesan Yang Lain Kayak Burung Ayam Bisa Secara Singkat Dan Jelas Bisa Disebutkan Agar Bisa Dapat Dijelaskan Luskesan Bapak Yang Ada Di Sini Oh Ini Burung Dari Kalimantan Lopura Bulweri Ini Benar Benar Kayak ada Rufnya Pak Masih Kalimantan Juga Atau Ini Sering Juga Disebut Meraknya Kalimantan Beda Jenis Pak Ya Yang Ini Ini Bisa Dijelaskan Pak Jenis Meraknya Apa Kalau Nama Ilmiahnya Ini Apa Nama Sebutannya Panggilnya Great Argus Ya Nama Latinya Saya Rata Kurang Apa Great Argus Sebutannya Dia Nama Ini Ini Juga Satu Keluarga Ada Betinya Ada Anaknya Ya Nah Kalau Lukisan Yang Ini Pak Ikan 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 Ini Si Ini Ikan Yang Gerombolan Gerombolan Itu Pak Ya Emang Ini Kalau Di Komunitas Daving Sering Ini Emang Suka Bergerombol Iya Kayak Orang Mau Ribut Anak STM Seperti Petauran Dia Sukanya Bergerombol Seperti Itu Jadi Ring-ringan Jumlah Banyak Karena Ini Menarik Menurut Saya Angkat Warna Teksturnya Atau Cara Komunal Tingkat tingginya Bagus Nah Kalau Yang Ini Yang Burung Apa Yang Ini Masih Satu Kerabat Dengan Paradis Astrapia Astrapia Seperti Di Disima Dari Papua Dari Papua Juga Ini Juga Dilukiskan Sama Makanannya Ya Lokasinya Ya Oke Kita Lanjut Lagi Ketempat Yang Lain Pak Ya Ya Gris Atau Harimau Sumatra Ya Harimau Sumatra Ya Ini Yang Baling Huling Gambar Harimau Adalah Di Matanya Ciri Khasnya Adalah Di Mata Di Matanya Hidup Sekali Pak Ya Luar Biasa Ini Pencampuran Ini Cet Air Pak Ya Saya Buat Dengan Cet Air Ini Ubunai 102 Meter Kali 80 Centi Nah Ini Ada Dua Versi Sama Dia Lagi Ngiring Bawa Anaknya Yang Versi Sebelah Ya Ini Sebelah Juga Sama Harimau Sumatra Juga Sedang Ngomong Anaknya Habis Ambil Air Minum Ini Ada Dia Di Pinggir Sungai Ya Di Pinggir Sungai Ini Gaharnya Dapat Sekali Ini Hidup Matanya Hidup Tatapannya Ya Kalau Yang Burung Burung Atas Burung Atas Ini Wilayah Dari Bagian Indonesia Bagian Timur Oke Jelasin Yang Pertama Pak Coba Ini Tironopus Regina Ini Apa Sih Burung Takkukur Hampir Sama Cuma Di Kawasan Timur Hampir Sama Jenis Dove Yang Sebelah King Vissor Burung Raja Udang Helikion Siano Ventris Burung Raja Udang Invisanya Invisor Ini Burung Wilayah Timur Kawasan Indonesia Bagian Timur Perkutut Jenis Perkutut Burung Tepukur Tepukurnya Bener Tepukur Asli Kawasan Timur Ini Kokabura Dari Asal Malah Pak Dacelo Kaudika Ini Dari Kawasan Papua Ini Juga Sama Masih Dacelo Tiro Kokabura Jenis Kokabura Nah Kalau Ini Jenis Burung Hantu Ya Burung Hantu Kecil Burung Tapi Masih Anak Kategorinya Anak Ini Masih Belum Begitu Burung Dulu Oke Next Kita Lihat Yang Disini Ini Ada Burung Kakak Tua Ini Burung Kakak Tua Itu Kakak Tua Mollukan Ini Jenisnya Beda-beda Beda-beda Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Singkat Pak Ini Kakak Tua Mollukan Sis Ini Jantan Dan Betina Biasanya Dia berumah Di Pohon-pohon Yang Sudah Tua Tua Dibungi Lubang Dibersarang Kalau yang sebelahnya Pak Ini Sama Sama Tempat hidupnya Juga Jidisnya Beda-beda Ada Yang Jambul Kuning Ini Biasanya Sering Dipiara Orang Di Rumah Ya Sekarang Sudah Dilarang Ini Kakak Tua Raja Juga Sama Dan Kategori Punah Sama Apa Dilindungi Oleh Negara Sama Dilindungi Ini Apalagi Ini Lekopsa Rosildi Ini Maskotnya Bali Ini Juga Hanya Radius Berapa Di Bali Terbatas Habitat Hanya Di Pulau Bali Ada Itu Radius Berapa Ya Udah Hampir Punah Makanya Ini Bener-bener Dilindungi Ini Sama Lekopsa Rosildi Maskotnya Bali Ini Masih Kategori Paradis Bird Juga Paradis Bird Masih Satu Keluarga Yang Ini Paradis Bird Masih Paradis Paradis Itu Ya Burung Surga Burung Surga Karena Keindahan Buru-burunya Atau Perilakunya Suaranya Mungkin Ya Suaranya Wah Kalau suaranya Kayak gini Pak Tukang burung Banyak Nangkep Pak Ini Seperti Burung Murpati Seperti Burung 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 Kawasan Timur Burung 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 Ini Kalau Ini Jenis Apa? Kalau Ini Burung Aceh Ros Kasidik Ini Dari Sulawesi Ini Sulawesi Ini Bisa Nggak Kita Dilihat Dari Kebun Binatang Ada Ada Banyak Banyak Yang Melestarikan Pak Di taman Ini Ada 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 Kesimpulan Pak Dengan Dengan Lukasan Bapak Arti Dan Maksud Tujuannya Apa Untuk Melukis Seperti Ini Oh Ya Latar Belakangnya Kayaknya Indonesia Ini Adalah Termasuk Negara Yang Biodiversitinya Itu Memiliki Keanek Karaman Keanek Karagaman Yang Luar Biasa Dari Flora Dan Fauna Ini Potensinya Luar Biasa Dan Banyak Jenis Tumbuhan Atau Hewan Hewan Emang Statusnya Itu Hanya Ada Di Indonesia Atau Endemik Baik Tumbuhan Maupun Hewan Dan Kira Untuk Kedepannya Kita Perlu Mengenalkan Bahwa Flora Dan Fauna Ini Sudah Di Tempat Asalnya Sudah Mulai Terdesak Mungkin Karena Perambuhan Hutan Atau Perburuan Kayak Hewan Hewan Ini Kan Banyak Diperjual Belikan Tumbuhan 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 Bukan Cuma Hewan Tumbuhan Tumbuhan Juga Banyak Tumbuhan Satu Tumbuhan Punah Ini Akan Mempengaruhi Sistem Ekosistem Kehidupan Ya Jadi Boleh Dikatakan Saya Berkarya Ini Untuk Mengkabanyakan Tentang Perlunya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Karena Bagaimanapun Juga Kalau Tidak Kita Perkenalkan Kepada Generasi Nanti Tidak Mustahil Nanti Anak-anak Tujuk Kita Hanya Melihat Gambarnya Saja Dan Memenai Aslinya Tinggal Cerita Saja Itulah Jadi Pentingnya Itu Saya Untuk Mendokumentisikan Dalam Bentuk Karya Lukis Set Aire Jadi Untuk Memperkenalkan Keanekaragaman Hayati Agar Tumbuh Kecintaan Kepada Flora Dan Fauna Yang Merupakan Mata Rantai Dari Sistem Kehidupan Itu Sedih Dimana Kalau Abitat Terusak Tumbuhan Rusak Manusia Pun Terancam Keberadaannya Oke Pak Karyono Untuk Saya Melihat Lukisan Bapak Ini Pasti Kalau Mohon Bapak Kisaran Kisaran Berapa Yang Di Belakang Bapak Kayak Ayam Kisaran Disini Biasanya Saya Buka Banderol Antara 5 juta Sampai 15 Antara 5 juta Sampai 15 Tergantung Kerumitan Objek Oke Ini bisa Dilihat Guys Lukisan Mana Yang Anda Suka Nanti Bisa Hubungin Saya Di Cbox TV Karena Pak Haryono Sudah Memberikan Mandat Untuk Mempromosikan Di Channel Saya Nanti Bisa Saya Hantarkan Pembelinya Ke Studio Ke Tempat Bapak Sini Nanti Kalau Memang Nanti Saya Beritahu Dimana Tempatnya Saya Beritahu Pak Tempatnya Dan Untuk Pak Pesannya Apa Biar Penelus Pelukis Junior Junior Bapak Ini Apa Yang Harus Diperhatikan Dalam Melukis Kalau Untuk Pelukis Pelukis Pemula Teruslah Gali Potensi Gali Potensi Sampai Benar Benar Punya Karakter Bagi Karanya Sendiri Terus Berlatih Dan Berlatih Artinya Ini Pengamatan Yang Terus Menerus Dalam Mengamatin Objek Ini Tidak Cuma Dilihat Secara Sekilas Tapi Pengamatan Itu Hingga Sampai Mengamati Gerak Mengamati Sifatnya Hingga Nanti Ketika Jadi Karya Itu Bukan Cuma Hanya Tampilan Secara Lahir Saja Tetapi Dia Karya Yang Berjiwa Yang Punya Dan Bisa Bercerita Ya Terima kasih Pak Ya Pemirsa Cibox TV Dimanapun Anda Berada Itu dia Hasil Lukisan Pak Kariono Yang Yang Dimana Pak Kariono Kalau Dilihat Melukis Dengan Naturalisme Ya Pak Ya Secara Natural Yang Memang Betul Aslinya Nah Pengen Belajar Pengen Tahu Dan Pengen Punya Lukisan Pak Kariono Bisa Hubungi Pak Kariono Nanti Saya Kasih Nomor Telefon Boleh Pak Ya Gak Apa Ya Dan Juga Nanti Misalnya Ditanya Lihat Dari Tayangan Mana Bilang Dari Cibox TV Ya Ini Pak Kariono Adalah Senior Lukis Yang Nanti Nanti Pameran Gimana Pak Rencana Ya Pameran Sebenarnya Event ini Ada Dua Ya Pertama Di Event Jakarta Binel Itu Hanya Tampil Satu Karya Tema Botanik Terus Yang Untuk Tahun 2002 Rencananya Ikut Pameran Raga Flora Asia Yang Ini Masih Dalam Proses Doain Aja Mudah Mudahan Sukses Secaranya Tanggal Berapa Yang Dalam Waktu Dekat Ini Dalam Waktu Dekat Sebenarnya Tanggal 27 Besok Pembukaan Di Taman Menteng Jam 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 Berapa Saya Berada Pantai Nanti Saya Kan Kebari Lagi Mungkin Bisa Kontak Kontak Di Komunitas Saya Ada Mencebutin Komunitas Bapak Diman Saya Ada Komunitas Botanik IDSBA Juga Atau Bisa Kunjungi Saya Situs Naturalis Painting Di IG Naturalis Painting Bisa Kunjungi Naturalis Painting Atau Bisa Ke Studio Langsung Di Jalan Jamir Yang Di Depok Oke Bisa Kontak Kalau Mau Kunjung Studio Nanti Saya Kasi Kontak Bapak Langsung Siapa Tahu Lihat Koleksi Yang Lebih Banyak Atau Sedang Ngobrol Tentang Seputar Lukisan Botanik Lukisan Set Air Silahkan Oke Oke Sukses Terus Pak Karilono Terima kasih Mas Doni Aduh Ini Bisa Jadi Guru Saya Dulu Pengen Banget Belajar Melukis Gak Taunya Cuma Melukis Gunung Jalanan Rumah Itu Kontak 7 Saya Memang Kesulitan Dalam Melukis Itu Untuk Menggambar Sesuatu Yang Memang Wah Luar Biasa Ketingkatan Sulit Pak Kalau Untuk Pembelajaran Oke Satu Lagi Pak Sorry Ada Pendidikan Untuk Bapak Yang Bisa Diikuti Untuk Belajar Melukis Di Karton Bapak Ini Oh Sebenarnya Kalau Saya Juga Workshop Juga Ada Cuma Dengan Perjanjian Karena Saya Tidak Setiap Buka Cuma Dengan Permintaan Saja Tapi Untuk Tutor Tutor Banyak Teman Buka Tutor Untuk Pelatihan Pelatihan Kalau Untuk Saya Pribadi Silahkan Hubungi Saya Untuk Mau Privat Atau Datang Silahkan Dari Usia Berapa Anak Anak Biasanya Juga Juga Anak Anak Sampai Usia Untuk Playgroup Masih Usia Usia Kecil Iya Atau Remaja Silahkan SMA Juga Boleh SMB Silahkan Terbuka Oke Nah Telefon Nathan langsung Ke Studionya Di Depok Di Jalan Jalan Jamir Nomor 43 Oke Jalan Jamir Pas Di tepi Cilibung Oke Itu saja Liputan kita Pada hari ini Dan Mudah-mudahan Bapak sukses Dan Banyak penggemarnya Amin Amin Dan Di luar sana Menunggu Bapak Karya-karyanya Mudah-mudahan Dan juga Bukan masalah harga Tapi Keindahan Berkarya Jadi karya ini Gak bisa Saring Berbagi keindahan Betul Bagian dari Ibadah Karya ini Tidak bisa Dibeli dengan Uang Tapi uang Mengikuti Dengan karya tersebut Betul Oke Sukses Pak Karyono Thank you Banget Sudah Membisa Waktunya Untuk Memperjelas Lukisannya Dan Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Channel Cembok TV Dan Saya ucapin Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ucapin Betawi Banget Dah Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam 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 Gua Cemboks TV Dan Kang Tawa Pokoknya semangat ya Bye-bye Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!